salam 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 jumat salam rudal market dibanting tadi ya, begitu Israel serang Iran, market didam udah liat bagus bagus kemarin dah mulai hijau daily candle nutup lebih membaik dari kemarin eh tiba tiba serangan Israel lagi, market dibuat dam lagi tadi sempat drop dia ke 5.9600an kalau gak salah ya, saya cek saat itu ini udah agak mantul balik ini sekarang saya buat video eh market cap balik ke 2 triliun koma 27 bilion eh volume naik yang dimana tadi volumenya drop pada banyak yang serok pas dia dam tadi ya padahal tadi pagi itu volume drop dia ya udah 90 bilion sekalian ini naik 1.5% ada yang serok pas ini ya ini posisi di 100 bilion eh dominans menguat sedikit di 54,1 karena pada banyak yang serok ini fear and grid justu agak naik dibanding kemarin ya kemarin 55 neutral ini dia neutral di 59 mendekati masuk 60 grid lagi itu ini udah agak mantul eh saya buat saya upload video posisi sekarang bitcoin di 62.619 dolar ETH di 3.017 dolar BNB 546 Solana 140 dolar SRP 49 sen ya udah agak-agak balik mantul tadi ya sempat dibuang ya begitulah market ya di saat begitu walaupun dam ada yang happy yang wah bahagia dia dia pasang jaring dibawa kena kali ini satu sisi pada stress yang sangkutkan waduh dilihat makin jatuh lagi ya kan ya hidup itu begitulah seperti dua sisi mata uang ya selalu ada ini ya tetap positif aja ya semua ada masanya begitu ya kan ya kalau kita lihat ekonomi kalender kemarin itu kemarin malah saya bilang emas dia akan hijau wah tadi emas pas dibom emas langsung tendang balik ke dua puluh dua ribu empat ratus dua puluh dolar kalau gak salah ya ini udah agak drop balik ya tapi masih hijau jadi kalau dilihat dari dua serangan kemarin Iran serang juga kripto dam ya kan gol yang yang menguat ini Israel balik serang juga gol yang menguat BTC dam ini bukti bahwasannya gol belum eh BTC belum di treat sebagai gol bisa hedging dalam kondisi perang justru malah dam gitu ya yang selama ini digadang-kadang BTC juga digital gol digital 2.0 gol blablabla terbukti pelaku pasar sampai saat ini eh BTC belum bisa jadi hedging dalam situasi kondisi perang atau apa masih gol silver yang yang masih tetap sampai saat ini itu yang eh di hedging yang dipakai orang untuk menghadapi keadaan krisis perang gitu ya langsung hijau tebel tadi gol selalu begitu jadi kalau kita lihat eh walaupun eh BTC udah ETF jadi treat eh market cap besar treatmentnya tetap sama kayak mak justru setelah ETF kelihatan sekali lebih dianggap commodity yang sama di trade di Wall Street jadi ngikut saham gitu untuk kelihatan ya eh diperlakukan kayak saham eh belakangan ini kalau kita lihat dengan kejadian-kejadian serangan perang ya justru dia nggak bisa hedging untuk ngadepin kondisi ini malah dianggap komoditas yang eh eh seperti Wall Street trade gitu aja komoditas lain gitu ya eh jadi digadang-gadang sebagai digital goal juga tidak terbukti dengan kejadian eh belakangan ini ya karena kalau dia dianggap digital goal sosnya pas diserang justru naik kan ikut goal kan satu arah ya kan goal silver ikut satu arah seharusnya eh padahal kalau lihat ikut faktor ekonomi kemarin eh ya kalau di ini dengan eh fundamental ekonomi ya kemarin kalau kita lihat dia satu arah kemarin kan saya lihat oh eventnya ini bisa lebih positif ke goal sama kripto kelihatan harusnya kalau dia nggak anomali ternyata ngikut kan sesuai dengan eventnya itu eh semalam ya kripto menghijau kembali ya kan goal juga menghijau gitu ya tapi begitu tutup daily kita lihat baru sedikit positif nah dihajar lagi di iran diserang dengan ini if sahan ya kalau nggak salah di ini maskas militer iran kayaknya diserang gitu ya jadi nah kondisi begini berarti berarti goal yang masih kuat sebagai hedging ngadapi situasi ketidakstabilan nah geopolitik eh krisis eh perang gitu ya masih orang pegang goal gitu jadi BTC belum terbukti bisa posisinya untuk hedging sebab karena ya seperti itu kalau diserang mati lampu ada internet anda nggak bisa lakukan transaksi ya kan ya tetep goal orang ini kalau sempat nggak ada listrik nggak ada apa orang masih barter nilai perhitungan bisa pakai gold silver kembali ke situ ya kan jadi itu patokannya masih di situ eh kalau untuk hari ini kita lihat hari ini dia eh jam 2 nanti eh UK Coritel ya Coritel untuk malam ini si Jumat nggak ada event gimana paling nanti lihat dia kalau untuk goal si FTC nutup dimana posisi tapi kalau hari ini goal pasti kita harus pegang hijau ya kalau dilihat saya rasa nutupnya akan akan hijau eh dengan serangan ini ini orang masih takut akan ada serangan balik ini itu ya apalagi nutup market saya yakin goal akan hijau hari ini ya nutupnya mungkin masih akan hijau jadi jangan inilah goal jangan di shot atau apa ya jangan ini masih ini walaupun tadi naik 24 ini udah kembali 2387 ini saya buat video 2387 ya tadi sempat naik 30 something atau 40 dolar tuh ya nah untuk hari ini itu diserang ini pas ke Israel rencana dia serang hari ini Jumat lagi ya tapi disana posisi malam gitu ya itu tanggal 19 April ini ulang tahun petinggi mereka itu si Khomeini kalau gak salah ya saat ulang tahun dia April 19 itu itu Israel serang lagi nah ini gak kelar ini ya jadi Israel juga dia serang markas militer juga dia mau target dia punya nuklir plan itu ya itu Israel peringatkan gua mampu tuh mau serang itu kalau sempat diserang dia punya nuklir plan itu wah lebih bahaya juga tuh ini gak kelar-kelar ini kita lihat nanti kemana yang bisa kita lakukan sebagai manusia ya berdoa lah ya kalau bisa jangan terjadi perang perang yang intinya yang susah itu rakyat sipil perempuan anak-anak ya jadi gak ada baiknya kalau kita gak bepatok ini kadang saya lihat saya baca tadi komennya pada ribut soal agama lagi perang begitu wah saling ini kalau buat saya perang ini gak ada bagus dari dua pihak yang manapun gak ada bagusnya yang kasian itu pasti orang-orang tua perempuan anak-anak selalu yang namanya perang mereka itu pasti sasaran victim paling banyak yang kena gitu ya kasian yang bisa kita lakukan ya doa lah doa supaya perang ini bisa terhenti ya sedangkan komedia-media yang cari ini semakin panas wow World War 3 World War 3 akan terjadi ya kan ini udah awal dari World War 3 ini itu ya itu mereka pengen mainkan ya kan besok Sabtu kita agak lebih bahas ke politiknya kemana arahnya untuk Sabtu mungkin besok kita agak lebih ini coba lihat bahas politik ekonominya efeknya ya kan hari ini ya kita lihat aja hari ini dia nutup kemana yang pasti kalau udah lihat begini goal harusnya nutupnya pasti masih hijau malam ini weekend karena Jumat kan Jumat weekend nanti besok pagi nutupnya saya yakin akan lebih hijau ini anda kata nanti dia agak drop dikit pengen long dikit kalau lihat hijau tapi dia masuk 2,3,8,6 ya lihat lah kalau dia masih ini bisa sih kalau pengen-pengen masuk dikit iseng-iseng ambil long siapa tahu dia nanti nutup nutup lagi di 2,400 ya malam ini weekend bisa aja ya ya saya lihat lah antara gold atau silver yang mau di trade nanti untuk long yang mana lebih posisi lah nanti saya lihat ya jadi begitu aja video di hari ini kita lihat besok Sabtu baru agak bahas kondisi politiknya geopolitik oke salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed Immanuel hallelujah hallelujah benda